Omnibus itu satu tradisi, metode untuk merapikan undang-undang. Karena dia sebut Omnibus, artinya bis panjang, bis besar. Omnibus itu ada 1.700 pasal. Karena orang lihat bahwa isinya memang mencelakakan buruh. Karena kan ini semunyikan, ini undang-undang yang kita nggak tahu, naskah akademisnya ada di mana, kapan, tiba-tiba harus dalam isi hiring, isi firing. Jadi mudah dipekerjakan, mudah dipecat. Jadi kalau Presiden Bung Karno masih hidup dan dia baca undang-undang itu, itu reaksinya pasti bilang, eh kau diancok yang ada di istana itu. Oke, banyak sekarang lagi ribut-ribut soal Omnibus Law. Atau hukum Omnibus gitu ya. Saya akan ngajak ngobrol Anda dengan Bung Roki Gerung. Sebenarnya, apa sih sebenarnya Omnibus Law itu? Apa ceritanya itu? Omnibus itu satu tradisi, metode untuk merapikan undang-undang. Karena dia sebut Omnibus, artinya bis panjang, bis besar itu. Semua masuk dalam bus itu gitu ya? Ya, sebagai metode sebetulnya, ya dia bagus aja tuh kan. Supaya nggak bercaceran, karena seringkali ada kontradiksi antara undang-undang, maka dirapikan di situ tuh. Tetapi yang terjadi di kita bukan dirapikan sebetulnya, tapi diselundupkan kepentingan-kepentingan ekonomi yang merugikan buru tuh. Jadi... Dan penyelundupan pasal-pasal semacamnya sebenarnya bukan hal yang baru lagi ya? Udah lama tuh di macem-macem. Tapi ini ada 1.700 pasal tuh, Omnibus Law itu ada 1.700 pasal. Nah kalau pasalnya banyak, kita nggak tahu yang mana sebetulnya bagian yang gelap atau penggelapan pasal di situ kan. Jadi orang dibikin panik, sehingga terjadi keributan interpretasi. Padahal sebetulnya kita bisa nilai dari awal, bahwa inti dari Omnibus Law itu adalah untuk memanjakan investasi. Tetapi kemudian dipakai istilah cipta lapangan kerja. Singkatannya apa itu? Cilaka apa-apa. Cipta lapangan kerja kenapa tiba-tiba jadi singkatannya cilaka? Karena orang lihat bahwa isinya memang mencelakakan buru tuh. Khusus dalam soal yang cipta lapangan. Karena ada undang-undang itu akan dibikin ada yang versi lingkungan, ada yang buat pajak, ada yang buat padat, ada tiga. Jadi kira-kira ini one stop shopping-an lah, undang-undang lah gitu ya. Tapi poin saya, kan konstitusi kita bilang begini nih, di pasal 27, bunyi dari undang-undang 45, setiap warga negara berhak atas pekerjaan. Berhak atas pekerjaan. Jadi hak atas pekerjaan itu harus disediakan negara tuh. Pekerjaan itu harus disediakan negara, karena itu adalah hak dari masyarakat. Mau dia mau pakai hak itu atau enggak, itu urusan lain. Dia mau nggak mau bekerja, ya nggak urusan dia tuh. Tapi dia berhak memperoleh pekerjaan. Jadi negara mesti sediakan itu. Supaya ada jaminan bahwa dia punya penghasilan, dan dia bisa pakai itu untuk merencanakan masa depan. Nah undang-undang ini justru datang dengan filosofi yang berbeda. Sifat dari undang-undang itu bahkan di ucapkan oleh Menko Perekonomian. Erlangga bilang bahwa undang-undang itu dimaksudkan agar supaya buru itu, dia sebut easy hiring, easy firing. Jadi mudah dipekerjakan, mudah dipecat. Nah konstitusi bilang pekerjaan itu adalah hak, jadi nggak boleh ada pemecatan. Lalu masih ada lagi soal buru kontrak di situ tuh. Yang sebetulnya kalau saya nggak punya jaminan bahwa pekerjaan saya akan langgang, maka saya nggak bisa merencanakan nyucil rumah, nggak bisa merencanakan untuk sekolahin anak segala macam kan. Jadi undang-undang itu sebetulnya inkonstitusional dari awal. Karena tidak mengerti bahwa pekerjaan itu adalah hak, pekerjaan dengan upaya yang layak adalah hak, dan negara mesti sediakan itu. Nah justru yang disediakan negara adalah bebasnya TKA, tenaga kerja asing, untuk masuk ke Indonesia. Jadi itu sebetulnya intinya tuh. Yang lain-lain adalah soal lingkungan segala macam. Jadi kalau saya baca, dan saya nggak perlu baca semua, 1700, saya lihat filosofinya memang dimaksudkan untuk memanjakan investasi. Nah konsekuensinya kalau investasi dimanjakan, cuma ada dua konsekuensinya. Satu adalah tekan upah buruh. Yang kedua, abaikan amdal. Karena amdal ini pasti dibuat untuk menghalangi investasi kan. Jadi kegiatan lingkungan itu ya? Untuk kegiatan lingkungan. Jadi dua pasal ini, tekan upah buruh dan tidak perlu amdal, itu yang bertentangan dengan nafas konstitusi. Jadi di situ problemnya. Yang lain adalah soal macam-macam lah itu teknikalis. Tapi dari segi filosofi pembuatan undang-undang itu, itu udah melanggar konstitusi. Jadi Andi, sebenarnya disimpulkan di luar komunikasi mereka bahwa ini adalah akan menjadi semacam undang-undang prestasi pemerintah sekarang menciptakan undang-undang terhadapnya. Di balik itu sebenarnya Anda mencurigai ini adalah kepentingan yang disebut tadi para cukong politik. Ya, karena kan disembunyikan kan. Ini undang-undang yang kita enggak tahu nih, naskah akademisnya ada di mana, kapan, tiba-tiba harus di dalam kemarin siapa, Menko, Pol, Hukam bilang, ini mesti selesai dalam bulan ini, dalam 20 hari ke depan. Itu kan enggak masuk akal. Jadi kesempatan publik untuk membahas itu dihilangkan. Dan apalagi kemudian ada soal istilah salah ketik dan sebagainya. Ya, itu menunjukkan bahwa memang ada kepentingan negara untuk sebetulnya menghalangi orang untuk menemukan kesalahan. Tapi ya nasib orang memang buruk, ya dia salah ketika aja. Padahal itu yang dimaksud sebetulnya. Oke, jadi Anda mendengar para buruh akan turun ke jalan untuk ini ya? Saya kira dengan sendirinya buruh pasti berkumpul untuk protes, dan itu adalah hak. Karena begini ya, seluruh argumentasi ada di koran, akademisi kasih argumen bahwa ini buruk, DPR udah teriak, terutama fraksi PKS. Tapi politik itu enggak berubah karena tuker tambah argumen. Politik itu berubah kalau ada tuker tambah kekuatan politik. Nah karena itu, menurut saya, enggak perlu mendengarkan keterangan terlalu banyak dari para pakar. Karena buruh itu hanya menghendaki, ada kepastian hidup dia, pekerjaan dia dijamin. Bahwa dia harus diprioritaskan terhadap tenaga kerja asing. Bahwa upahnya itu harus layak untuk membuat dia mampu berinvestasi, mampu untuk menencanakan masa depan. Jadi berhentilah berargumentasi melalui konfrontasi, kan itu soalnya tuh. Nah, undang-undang yang dibuat tertutup, tutup, publik tidak tahu tiba-tiba muncul. Itu artinya undang-undang itu memang sedang merencanakan kejahatan itu. Kejahatan dalam hari ini adalah menghalangi buruk untuk ikut terlibat di dalam penentuan upah. Menghalangi para protektor lingkungan untuk meneliti apakah amdal dilakukan apa enggak dilakukan tuh. Jadi seluruh undang-undang itu sebetulnya adalah undang-undang yang menghina akal pikiran publik. Karena dilakukan secara gelap-gelap. Dan tujuannya semuanya untuk memanjakan investor. Dan itu investor asing yang dimaksud. Untuk apa? Untuk menguras sumber daya tanpa perlu amdal. dan untuk menekan upah murah. Dan dengan upah murah. Jadi seluruh argumen itu berakhir di situ. Nah, saya membaca misalnya misi dari undang-undang itu sekolah-olah itu terjemahan dari Nawacita. Yang terjadi? Presiden Jokowi. Nawaduka. Nawaduka sebetulnya. Dan kita tahu Nawacita itu pidato Presiden Bung Karno. Jadi kalau Presiden Bung Karno masih hidup dan dia baca undang-undang itu itu reaksinya pasti bilang Eh, kau diancok yang ada di istana. Bikin undang-undang semacam itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.